Halo guys, kembali bersama saya di channel Alim Skiesel Kita kedatangan HP dengan tipe Vivo V15 Ya, ini dia guys, Vivo V15 Dengan kondisi layar, LCD-nya itu Tampilan layarnya hitam sebelah Ya, dan customer minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mengeluarkan slot SIM card-nya Selanjutnya, kita menggunakan bantuan blower Untuk membuka casing atau cover belakang dari Vivo V15 ini guys Ya, ini dia guys Selanjutnya, kita menggunakan bantuan congkel LCD ya Untuk membuka cover dari casing belakang Vivo V15 ini guys Ya, ini dia guys, perlu berhati-hati karena ada socket fleksibel dari pinjar frame atau CD jari Oke, selanjutnya kita membuka satu per satu bulbnya ya guys Untuk membuka penutup dari mesin Vivo V15 ini Oke Selanjutnya, kita akan lepaskan satu per satu socket Baik soket LCD, soket baterai Ya, dan langsung saja kita copot baterainya ya guys Ya, dicopot baterainya Selanjutnya, kita akan melepaskan socket LCD Ya, fleksibel socket LCD Di belakang LCD Ya, ini dia guys Dan langsung saja kita Menggunakan bantuan blower lagi Untuk melelehkan lem LCD Pada frame Vivo V15 ini guys Ya, supaya lem meleleh Untuk Memudahkan kita untuk Membuka atau melepaskan LCD Vivo V15 ini guys Ya Sambil menggunakan bantuan congkel LCD Ya, kita cari celah dulu Untuk membuka LCD Ya, ini dia guys Sudah terbuka ya Oke Selanjutnya Kita akan Sisipkan terlebih dahulu LCD lama ya Dan Kita akan Membersihkan Sisa-sisa lem Yang masih ada di frame Atau tulang handphone Dengan menggunakan Op yang Minus Dan sambil menggunakan Sikat gigi untuk membersihkan Debu-debu yang masih lengket Udah Ini dia guys LCD baru Dengan Merek Ya Live Futura Ya Ini masih baru ya guys Oke Kita mencoba Melepaskan beberapa Kertas atau stiker Yang masih Ada di LCD Baru Ya Ini dia lagi Dilepaskan Dari Flexible Oke Kita coba rapikan Flexible Dari LCD Baru ini Dan Kita sisipkan Terlebih dahulu lagi Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita akan Melakukan Pengeleman Ya Ini dia guys Kita Kasih lem Pada Frame Yang Secukupnya Saja Ya Setelah Diberikan Lem Pada Frame Dan langsung Saja Kita pasang LCD LCD Baru Pada Frame Vivo V15 Ini guys Ya Sambil Di Rapikan Dan juga Sambil Di Erat Erat Supaya Bagus Dan Presis Supaya Rapi Oke Setelah itu Kita Menggunakan Bantuan Karet Untuk Merekatkan LCD Dan Frame Ya Ini dia guys Diberikan Bantuan Karet Gelang Untuk Merekatkan LCD Dan Kita Akan Mencoba Untuk Menunggu Sekitar Kurang Lebih 15 Menit Untuk Menunggu Pengeringan Lamp LCD Ini guys Supaya LCD Dan Frame Itu Bisa Menyatu Dan Langsung Saja Video Ini Saya Skip Saja Untuk Mengurangi Durasi Waktu Yang Panjang Oke Setelah 15 Menit Kita Akan Mencoba Melepaskan Karet Gelang Itu Satu Per Satu Lagi Guys Dan Selanjutnya Kita Akan Pasang Socket LCD Dan Juga Kita Langsung Pasang Juga Baterainya Beserta Socket Baterainya Oke Kita Mencoba Menekan Tombol Power Apakah Berhasil Atau Enggak Ya Ternyata Ada Logo Vivo Oke Selanjutnya Kita Pasang Penutup Dari Mesin Vivo V15 Ini guys Oke Ini dia guys Sambil Direpikan Ya Oke Setelah itu Kita Memasang Baunya Atau Mornya Satu Per Satu Oke Ini dia guys Dan Terakhir Lagi Untuk Pemasangan Cover Belakang Dari Vivo V15 Ini Kita Menggunakan Bantuan Lem LCD Oke Setelah Diberikan Lem LCD Dan Langsung Saja Dipasang Cover Belakang Dari Casing Vivo V15 Ini Dan Jangan Lupa Juga Guys Untuk Pemasangan Fingerprint Ya Oke Si Maksud Saya Pemasangan Fingerprint Socket Fingerprint Dan Langsung Saja Diberikan Bantuan Kaya Gelang Lagi Untuk Merekatkan Cover Belakang Dari Casing Vivo V15 Ini Dan Terakhir Kita Pasang Slot Sim card Oke Sudah Selesai Ya Guys Oke Demikian Tutorial Dari Alensky Cell Salam Teknis Nias Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai